Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STE Surakarta Bersama saya Korifa Arum di Mata Kuliah Komunikasi Bisnis Nah, di minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ke-12 Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai komunikasi melalui laporan Nah, langsung aja capaian pembelajaran di pertemuan yang ke-12 ini adalah Yang pertama, mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami mengenai penulisan laporan bisnis Mampu memahami mengenai penulisan laporan singkat dan mampu memahami mengenai penulisan laporan formal Kita masuk di pembahasan pertama mengenai penulisan laporan bisnis Pengertian laporan bisnis Jadi, laporan bisnis ini adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral Tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas Dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu Nah, kegunaannya apa sih? Jadi, kegunaan dari laporan bisnis ini yang pertama Untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan Misalnya, dengan laporan operasional Kemudian, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan Misalnya, kebijakan terkait penempatan posisi kerja Kemudian, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku Ini misalnya kayak laporan pajak Kemudian, untuk mendokumentasikan presensi kerja yang diperlukan untuk keperluan internal maupun eksternal Ini sebagai contoh, misalnya laporan akhir suatu kegiatan Kemudian, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atas masalah tertentu Ini seperti kayak laporan penelitian atau laporan riset Kemudian, untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru Contohnya, proposal penjualan seperti itu Kemudian, dalam menulisan laporan bisnis, ini apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita perlu mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup Kemudian, kita mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan Kemudian, menentukan ide atau gagasan Mengumpulkan bahan yang diperlukan Menganalisis dan menaksirkan data Kemudian, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir Kemudian, bagian pokok laporan bisnis itu ada apa saja? Yang pertama, ada pendahuluan, teks, dan juga penutup Di pendahuluan, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Seperti pemberi kuasa atau siapa yang meminta laporan Kemudian, layout, masalah, maksud, ruang lingkup, metodologi yang digunakan, sumber-sumber yang digunakan Seperti itu Kemudian, teks Di dalam teks ini, kita membahas dan mengembangkan hal-hal secara lebih rinci Kemudian, di penutup, kita merangkum laporan secara menyeluruh Mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi Nah, kemudian, cara menyusun tubuh laporan bisnis Jadi, ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis Yang pertama, itu dengan cara deduktif atau langsung dengan menggambarkan laporan dari belakang ke depan Jadi, kita menjelaskan ide pokok atau rekomendasinya terlebih dahulu Baru hal-hal yang lebih rinci itu baru kemudian dijelaskan Nah, kemudian, cara yang kedua yaitu cara induktif Yaitu, sebaliknya, kita menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu Sebelum kemudian ide-ide pokok Dan kemudian rekomendasi Nah, kalau untuk menyusun teks laporan bisnis itu gimana sih? Nah, yang pertama, kita bisa membuat topik-topik atau kriterianya Kemudian, menyusun urutan sesuatu peristiwa atau kejadian Kemudian, kita mendeskripsikan lokasi atau tempat Menjelaskan proses sesuatu atau prosedur Menjelaskan proses atau prosedurnya Kemudian, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet Kemudian, menyusun tingkat familiaritasnya Kemudian, menyusun sumber-sumber yang digunakan Dan memecahkan masalah Nah, kemudian, metode kerangka Jadi, kerangka ini akan membantu kita untuk menyusun laporan bisnis Nah, dalam kerangka itu ada apa saja? Yang pertama, jenis-jenis judul Jadi, kita ada empat jenis judul yang bisa kita gunakan Yang pertama, ada judul topik, judul kalimat, judul kalimat imperaktif, dan judul varian Kemudian, format kerangka Jadi, untuk kerangka singkat atau pendek Itu hanya tiga atau empat judul dan subjudul Kerangka panjang yang menggunakan salah satu dari tiga cara yang tersedia Nanti ada tiga caranya, saya jelaskan juga Kemudian, paralelisme dalam judul Jadi, semua judul itu harus paralel Artinya, mempunyai tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka Nah, ini contoh format kerangkanya Jadi, ada tingkatan judul Jadi, tiga cara itu ada kombinasi angka huruf Ada sistem desimal dan kombinasi huruf angka Jadi, di tingkat pertama Atau di tingkat judul yang paling pertama Itu kita bisa menggunakan Misalnya, di kombinasi angka huruf Kita bisa menggunakan angka romawi Kemudian, di tingkat judul yang kedua Kita bisa menggunakan huruf Kemudian, yang ketiga Kita bisa menggunakan angka Begitu juga untuk sistem desimal Dan kombinasi huruf angka Ini bisa dilihat di PPT nanti Nah, kemudian kita masuk di pembahasan kedua Mengenai penulisan laporan singkat Jadi, karakter ristik laporan singkat itu apa saja sih Yang pertama Itu kebanyakan laporan singkat ini Hanya mencangkup materi pendukung yang relatif sedikit Kemudian, laporan singkat ini Bisa berbentuk memo atau surat Yang terdiri dari satu atau dua halaman saja Kemudian, bagaimana sih membuat laporan bisnis yang baik Jadi, di dalam membuat laporan bisnis Itu informasi yang kita berikan harus akurat Kemudian, kita harus menghindari kata-kata Atau pendapat yang menyinggung Jadi, kita jangan sampai menjelek-jelekan lawan Atau pihak lain Kemudian, di format dan gaya penulisan Ini kita harus memutuskan Apakah menggunakan surat, atau memo, atau manuskrip Atau menggunakan gaya formal atau informal Seperti itu Nah, kemudian, perencanaan laporan singkat Jadi, dalam merencanakan suatu laporan singkat Ada beberapa yang harus diperhatikan Yang pertama, pembacanya Kemudian, tujuannya apa Kemudian, subjek laporannya Nah, dalam penentuan format Ini dalam membuat laporan Kita bisa menggunakan Atau memilih empat format berikut Yang pertama, ada pre-printed Jadi, pre-printed itu Misalnya, sebuah laporan itu sudah dibuat Sebuah Sudah dibuat dalam bentuk format cetakan Jadi, pihak yang berkaitan Nanti tinggal mengisi Atau pihak yang berkepentingan Nanti tinggal mengisi Formulir yang sudah dibentuk dalam format cetakan Seperti kalau misalnya kita Ada di bank Kemudian, kita mau menyetorkan Atau menarik uang Itu biasanya kita memberikan Mengisi formulir Seperti itu kan Kemudian, yang kedua Format surat Kemudian, memo Memo ini yang banyak digunakan Yang biasanya digunakan dalam Penulisan laporan singkat Jadi, halamannya kurang dari 10 halaman Sedangkan, kalau manuskrip ini Halamannya bisa beberapa halaman Sampai ratusan halaman Seperti itu Nah, kemudian penentuan struktur dasar Jadi, dalam penentuan struktur dasar Ini adalah Ada tiga masalah yang biasanya muncul Yang pertama Apa sih yang ingin Anda informasikan Yang kedua, apa pendekatannya Apa pendekatannya yang digunakan Kemudian, apa metodenya Apa metode yang digunakan Nah, kemudian Pengorganisasian laporan singkat Jadi, di dalam pengorganisasian laporan singkat Ini ada dua Ada dua Yang pertama Pengorganisasian memo Dan laporan informasional Laporan informasional Ini dibagi Ada dua Yang pertama, laporan periodik Atau laporan berkala Jadi, yaitu Laporan internal yang menjelaskan Apa yang terjadi dalam suatu departemen Atau di CVC selama periode tertentu Kemudian, kalau laporan aktivitas personal Itu berisi deskripsi individual Terhadap apa yang terjadi Selama suatu konferensi Atau konferensi Atau dalam suatu perjalanan Nah, kemudian Ini yang kedua Pengorganisasian laporan analitis Jadi, laporan analitis Itu dibagi menjadi tiga Yang pertama Laporan justifikasi Jadi, digunakan untuk melakukan persuasi Kepada manajemen puncak Agar menyetujui suatu investasi Atau proyek tertentu Kemudian, kalau laporan bisnis Itu dimaksudkan Untuk memperoleh produk Atau proyek yang diterima Di luar klien kita Kemudian, laporan troubleshooting Ini dokumen yang berorientasi Pada keputusan yang disusun Untuk kepentingan manajemen puncak Nah, kemudian kita masuk di Pembahasan terakhir Mengenai penulisan laporan formal Jadi, dalam Merencanakan laporan formal Atau dalam membuat laporan formal Ini ada beberapa tahap Yang harus kita lakukan Yang pertama Tahap yang pertamanya itu Mengidentifikasi masalah Jadi, dalam mengidentifikasi masalah Ini kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan Misalnya, kayak Apa sih yang perlu ditentukan? Kemudian, mengapa masalah tersebut itu penting? Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Di mana munculnya? Kemudian, kapan masalah itu muncul? Kemudian, bagaimana solusinya? Bagaimana situasinya? Kemudian, mengembangkan pernyataan tujuan Jadi, pernyataan tujuan ini harus dibuat sejelas mungkin Dan hindari memasukkan informasi-informasi yang tidak relevan Nah, kemudian kerangka untuk analisis Jadi, ada dua jenis kerangka yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap suatu masalah Yang pertama, kerangka informasional Ini dapat kita gunakan apabila tujuan kita memberikan informasi kepada pihak lain Dan yang kedua, kerangka analisis Apabila tujuan kita untuk mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi Seperti itu Kemudian, dalam menyusun rencana kerja Ini apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, apa yang perlu kita bahas? Yang pertama itu permasalahan yang dihadapi Kemudian, maksud dan ruang lingkupnya Seperti apa Kemudian, pembahasannya Kemudian, jadwal dan sumber-sumber yang digunakan apa saja Nah Kemudian, dalam melakukan penelitian Dalam melakukan suatu penelitian Itu ada dua jenis sumber yang bisa kita gunakan Yang pertama, itu ada sumber-sumber primer Jadi, sumber primer ini adalah sumber yang kita dapat dari tangan pertama Seperti misalnya, observasi Survei, eksperimen Jadi, kita dapat informasi tersebut dari tangan pertama Nah, kalau sumber-sumber sekunder Ini informasi tersebut kita dapatkan dari Yang sudah ada sebelumnya Jadi, orang lain sudah mengumpulkan informasi tersebut Jadi, kita melihatnya Jadi, bukan dari tangan pertama Seperti di internet Dari buku Atau dari jurnal Seperti itu ya Kemudian, menganalisis data Jadi, setelah data itu kita kumpulkan Itu kita bisa menganalisis data Bagaimana sih menganalisisnya? Yang pertama, kita bisa menggunakan perhitungan statistik Jadi, kebanyakan data yang kita peroleh itu kan berbentuk angka-angka Nah, dengan perhitungan statistik itu Kita dapat menghitung rata-rata perkembangan atau juga korelasinya Nah, setelah kita menganalisis data Kita bisa memberikan kesimpulan Nah, pengambilan kesimpulan ini Bisa didasarkan pada suatu kombinasi Antara fakta-fakta yang tersedia Pertimbangan nilai Dan juga asumsi-asumsi Setelah kita memberikan kesimpulan Kita juga bisa memberikan rekomendasi Nah, rekomendasi yang baik itu yang seperti apa sih? Yang pertama, itu praktis Kemudian, dapat diterima oleh pembaca Dan juga penjelasan yang cukup rinci Sehingga pembaca dapat melakukan suatu tindakan Dari laporan yang kita buat tersebut Nah, itu untuk pembahasan kita di minggu yang ke-12 ini Untuk teman-teman, saya juga ingin menginformasikan Terkait dengan UAS Jadi, untuk UAS saya tidak akan memberikan soal Seperti UTS kemarin ya Jadi, saya akan berikan tugas untuk teman-teman Tugasnya apa? Jadi, silakan teman-teman membuat video Presentasi bisnis Topiknya apa saja? Boleh itu tentang ide bisnis Ide bisnis teman-teman Kemudian, atau mereview sebuah produk Atau mempromosikan sebuah produk Boleh apa saja bebas Kemudian, durasinya maksimal 15 menit Cara pengumpulannya bagaimana? Nanti teman-teman silakan upload video tersebut di Youtube Kemudian, linknya disalin di Google Form Yang nantinya akan saya bagikan Google Formnya akan saya bagikan pada saat UAS Jadi, untuk pengumpulannya tetap pada saat UAS Nanti untuk panduan dan ketentuannya Nanti akan saya share juga ke teman-teman di Google Classroom Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang bingung Terkait dengan materi kita yang ke-12 ini Atau terkait dengan tugas Masih ada yang bingung Boleh langsung jawab risaya Nanti akan saya jawab Terima kasih semuanya Nah, untuk waktunya sendiri Masih ada 3 mingguan Jadi, silakan dipersiapkan dengan baik Semangat semuanya Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax